Halo semuanya balik lagi di Bangbong review yoi ini bersama Mas Indra prasetyo prasetya prasetyo memang baik mempertanyakan kenapa nama lo Indra Mulyo Prasetyo harusnya Indro Indra Prasetya Sunda Pisan Oke Oke masih 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 malang melintang dimana-mana Mas ya Alhamdulillah sekarang lebih banyak dimana Mas lebih banyak jadi infasi sekarang kebanyakan pengganti-ganti cuman yang tetap lebih sering dimana Iya sejauh ini masih Abdulkavet teori oke Abdulkavet teori terus Rio Febriyan yang tersebut juga Tompi belakang lagi sama dokter Tompi udah yang lain-lain Mario Mario Ginaja Mario Ginaja dari kahitnya dia bikin solo juga Oke Oke berarti lo kerjaan lo sebagai musisi ya musisi aja musisi jadi lu banyak manggung berarti emang perlu gear yang proper ya proper itu berarti enggak harus mahal harus mahal yang pasti aman saat dipakai Oke 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 seberapa penting sound buat seorang session player kaya lo atau seorang musisi kayak lo penting banget loh penting banget ya karena kan itu mewakili merepresentasikan suara yang keluar dari tangan kita sendiri betul yang didengar sama orang itulah suara gitar gitar lo gitu kan oke oke nah ini suaranya gitu orang tahu suara sound gitar freddy kayak gini enggak pernah main gitar lagi maksudnya enggak mungkin dong oke nah ini banyak pertanyaannya dari teman-teman Mas eh sekarang kan apalagi session player itu udah lumayan banyak digandungi sama anak-anak zaman sekarang nah pertanyaannya itu gua harus utamakan sound atau skill nih kalau menurut Mas Indra Oh iya sebenarnya itu saling berkaitan berkaitan sebenarnya tapi pada saat kita sudah mumpuni sudah bisa minimal kita bisa mengikuti apa yang klien mau mau kita dalam hatian apa yang kita diajak sama musisi musisi lain untuk menjadi gitarisnya untuk mengisi di salah satu panggungnya ya berarti kan kita udah harus siap dengan skill yang kita miliki oke gitu nah dari skill itu apa yang mendukung yaitu sound kita tapi kalau disuruh pilih nih salah satu nih kalau lu ya ini lu ya personal ya lebih mikirin sound atau skill kalau untuk ke pronunciation ya ya Hai yang pertama sound dulu sih walaupun kita sekali lagi ngomong sound bukan berarti lo skill boleh orang-orang kan enggak ya makanya 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 itu kan sebenarnya yang saling mendukung ya saling mendukung tapi yang diprioritaskan adalah karena kan kita kan bermain untuk mengiringi orang mengiringi artis mengiringi siapapun dan para pendengar juga enggak mau kedengeran walaupun main jago segala macam tapi pada saat soundnya cempreng soundnya pecah apa segala namanya enggak mau kan mereka mau denger clear gitu kan berarti sound penting juga penting banget penting banget kita manggung di dengerin orang lu mengiringi artis sound juga enggak boleh dikesampingkan betul walaupun baiknya kita ngomong bukan berarti lo skill yang acak-acakan tapi sound harus pikirin benar-benar oke halo pakai gitar Vena ya sekarang lagi pakai gitar Vena ini Vena gitar made in Indonesia Oh Indonesia dan banyak ada tulisannya handcrafted in Indonesia yoi banyak temen-temen juga pikir banyak sih yang aduh made in lokal itu kurang bisa dipandang sebelah mata nah menurut lu gimana gimana untuk gitar-gitar lokal sekarang gitar lokal jujur aja gue tuh nggak nggak ya bukan justru jarang banget nyobain gitar lokal nah itu karena belakangan gue emang maksudnya gitar gue sendiri dari luar oke ya udah itu aja yang gue pakai terus itu apalagi orang-orang tahu gitar-gitar apa segitar-gitar yang pasti orang punya itu ya itulah itu yang sering gue gunakan selama ini gitu terus lu lagi nyobain nah ini sekarang gue lagi coba-coba ngulik sound gitarnya Vena Vena gitar oke pertama kali lu cobain gitar brand lokal nih yang lu lihat gimana untuk sekarang ini kita coba kosmetiknya dulu aja deh kita coba lihat dari segi apa finishing 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 keren ini rapi ya rapi ya kebanyakan orang orang-orang pikir ah brand lokal pasti jelek gitu ya walaupun sebenarnya ada-ada-ada pasti ya ya kan pastikan nah ini brand lokal yang ini oke rapi banget dia tapi ya dari frettingnya coba satu-satu kita berdaya dari frettingnya fret ya fretnya halus ya halus dia ini apa namanya presisi ya oke kita lihat dari sisanya aja sisa apa sisa dari kalau lihat dari simetris gak sih Oh iya betul-betul ah tak berkasih lihat ke kamera masuk ini tuh sisa di sini sama sisa di sini tuh simetris simetris ya ya gue sebenernya gue nggak tahu apakah ini simetris benar atau tidak tapi dari segi cantiknya ya kan simetris 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 dia oke sisa atas sama sisa bawah oke kalau misalnya kadang gue gue beberapa kali ketemu bukan gitar lokal malah gitar lo gitar mungkin made in apa sih Cina atau apa itu ini agak iya agak menjauh sedikit kebawah menjauh kebawah jadi kan hmm pada saat dipegang playbill ini kayak ada yang aneh nih gitu ternyata ya ada pergeseran diantara entah gua nggak tahu dari segi necknya sambungan necknya ke body atau dari segi apa nih tremolonya ya tremolonya nutnya agak bisa nyamping kenapa bisa nyamping kenapa bisa nyamping ini kan harusnya simetris ya betul-betul presisi ya presisinya menurut gue ini presisi kalau gue sih kalau ngecek gitar yang presisi ya ngecek gitar presisi yang ini gampangnya aja ya si ini nih mas inlaynya ini harus diantara senar apa tiga dan empat oke tiga dan oh itu oh iya bener Hai nah itu kan berarti dia misalnya kita kan senternya di sini kan nah kalau dia diantara oh gitu ya itu gue baru tau gue kalau gue malai lihatin atas bawah kalau gue lihat itu kalau atasnya sama bawahnya dia sejajar simetris itu oke nih oke gitu loh dan pas lu pegang playbill ini enak nih cocok buat buat tangan gue oke oke gue sih ya dia profilnya kayak gimana mas nah gue nggak terlalu ngerti nih profil yang sebenarnya gue tuh nggak terlalu memperhatikan banget oke jadi apa yang gue pegang dan itu enak itulah gue jadi gue nggak pernah tau lu suka shape shape c shape u shape d apalah cuman gue nggak terlalu karena kalau gue orang alp begini semua kok belengkung ya bedanya bedanya belakangnya gede apa kecil ini kecil ini kecil ya ini kecil ini kecil ya ini kecil genggamannya di tangan Asia tangan gue yang kecil ini pas pas ya itu oke malah yang dirumah Anderson gua agak lebih lebar lebih gede oke soalnya dia gitar luar ya perbedaannya gitu itulah lokal lokalnya diperuntukkan dulu oke 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 dan ini materialnya sih menarik ini apa dia pakai Alder body uh Alder body body dan Rosewood fingerboard ya Apple neck itu susah ya nyarinya ya kalau sekarang ya beruntungnya sih kita ada di Indonesia sih jadi kayu-kayu kayak kayu-kayunya kita mantep-mantep kayu awan karena setelah gua harus itu di luar negeri lagi susah sulit banget dan untuk gitar-gitar brand-brand luar itu kayak vendor Mexico player series aja masih pakai Povero Povero ya yang US baru pakai Rosewood harganya sekarang udah 20-an 30-an selangit pasti selangit sekali dan gitar yang lu pegang ini harganya berapa ya 3.500.000 gitar 500.000. wow materialnya udah aman ya 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 berarti as lo lihat rapi ya ini gitar ya rapi nih ini gitar rapi buatan Indonesia oke boleh coba-coba yang tipis mas hmm Sampai jumpa. 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 sekarang sekarang juga ada yang baru juga ya lu bisa pilih pilihannya banyak sekali Oke itu thank you semua buat membong thank you sukses lalu Hai beli ratipo ini kan masih baru boh hahaha ini banyaknya belum gua pindahin loh mahal banget ya Tripodan Tripodan lebih mahal itu